Glenca Cisara berkomentar saat melihat Fuji di kota Samarinda jadi rebutan pengunjung kota Samarinda. Bagaimana tidak kedatangan selegram Fuji Utami bikin heboh saat lagi memprestasikan produk Miranda? Glenca Cisara hingga berkomentar lihat prestasi Fuji lagi di kota Samarinda disambut seperti artis papan atas umumnya. Sukses Fujianti ucap Glenca Cisara. Selain itu yang seperti kita ketahui selegram Fujianti Utami atau Fuji tak kuasa menahan air mata saat sang keponakan, Galas Kai meminta suatu permintaan yang mustahil diwujudkan. Suatu waktu anak mendiang Vanessa Angel dan bibi Andrian Shah ini merengek ingin diantar oleh mama papanya ke sekolah. Seperti diketahui, setelah Vanessa dan bibi wafat, keluarga bibilah yang membesarkan Galas Kai yang sebentar lagi akan berusia 4 tahun. Galas mengaku iri dengan teman-temannya yang biasa diantar oleh kedua orang tuanya ke sekolah. Sedangkan, dirinya tak bisa merasakan hal yang sama. Waktu itu pergi sekolah, dia nanya, kok yang lain teman-teman Galas diantarnya sama mama papa, Galas enggak ada, kata Fuji dikutip dari podcast Denny Sumargo pada Kamis, 9 Mei 2024. Fuji berusaha menenangkan Galas yang menangis sejadi-jadinya. Ternyata selama ini Gala menyimpan kerinduan yang besar kepada mendiang orang tuanya. Kan ada ai, Fadli Faisal, ia enggak mau, mau mami papi katanya sambil nunjuk foto orang tuanya, beber Fuji. Melihat keponakannya yang tak berhenti merengek, Fuji sadar, dia tak lagi bisa memberikan kebahagiaan kepada Gala lewat ayah ibunya. Itu suatu hal yang enggak akan bisa aku kasih, untuk harga berapapun enggak akan bisa, ungkasnya, selain itu perilaku selebgram Fuji anti-utami membuat netizen geram. Anak Haji Faisal itu bertingkah judes saat diwawancarai awak media. Dalam unggahan yang dibagikan akun Instagram lambe underscore underscore danu terlihat Fuji bersikap ogah-ogahan saat diberikan beberapa pertanyaan. Fuji yang terlihat mengenakan baju tertutup merasa dirinya tak pantas untuk diwawancara lantaran bukan seorang artis. Enggak, enggak ada. Kalau tanya syuting itu jangan ke aku. Aku bukan artis. Jangan wawancara aku, enggak ada yang penting di hidup aku MAH, kata Fuji dikutip Rabu, 8 Mei 2024. Tidak berhenti di situ, saat ditanya soal kegiatannya, lagi-lagi Fuji mengeluarkan pernyataan yang tak kalah tenggilnya. Enggak punya kegiatan. Sukanya nyantai, malas-malasan, tiktokan, jawab Fuji. Terakhir Fuji mengungkap jika dirinya tak ingin banyak berkomentar, gak mau ah jawab sesuatu nanti aneh-aneh lagi, pungkasnya. Potongan video ini langsung mendapat reaksi sinis netizen. Banyak yang menyayangkan sikap Fuji, deh juta amat emba, bagus masih disapa, kata netizen. Ramah dikit apa salahnya, kata lainnya namun, di sisi lain tak sedikit netizen yang masih memberikan pembelaan kepada Fuji, salah lagi dia, ramah dikatain sok artis. Hobi banget nyari-nyari kesalahan orang, bela netizen, juta ksalah. Lembut dikira sok ngartis, salah mulu, bela lainnya. Terima kasih telah menonton!